selamat menikmati wabah covid-19 juga dalam keadaan sehat dan barangkali ada yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya sehingga kita bisa belajar di rumah pada kesempatan ini akan saya terangkan kelarutan dan hasil kali kelarutan kelarutan dalam air kalau kita melarutan melarutan kapur caoh2 kali hanya dalam kehidupan saya hari caoh2 kali ini kita jumpai pada kapur bukan kapur tulis tapi kapur hanya untuk membangun sudah kita sulit sekali mendapatkan ini biasanya kita jumpai di kapur sirih kita bisa beli di pasar bentuknya kecil itu kapur sirih bentuknya kecil jadi saya beli bentuk seperti ini kecil sekali nah ini kapur sirih kemudian kapur sirih ini kita masukkan ke dalam air sedikit demi sedikit kita ambil sedikit disini saya ambil disitu satu dulit sedikit sekali kemudian saya masukkan ke dalam air ini tempatnya adalah kap yang terbuat dari akar-akar itu karena saya perataknya di rumah kemudian saya masukkan ke dalam kap akar-akar tadi semuanya disini airnya jernih kemudian saya masukkan ini akan kelihatan disini warna putih dari kapur sirih tadi kemudian saya aduk saya aduk sudah kelihatan keruh kemudian nah ini kelihatan disini akan kelihatan keruh jadi dari atasnya juga beda kalau tadinya adalah gar kapur yang kapur sirih tadi yang ini yang sudah keruh ini yang masih cernih dan ini dari permukaannya bisa kelihatan sudah keruh beda dengan yang tadi yang disini kemudian saya tambahkan lagi sedikit lagi kita masukkan lagi dan kita larutkan ternyata disini warnanya sama dengan disini jadi masih terlalu tidak kemudian semakin putih itu tidak jadi masih tetap keruh ini menunjukkan tadi tambahan padatan tidak bisa larut lagi jadi kalau ke dalam air sedikit dimasih sedikit maka awalnya cawh dua kali yang dalam air tadi lama kelemahan padatan cawh yang ditambahkan tidak bisa larut lagi tidak dapat larut lagi hanya sebagian kecil saja yang dapat larut nah keadaan pada saat larut sudah tidak mampu lagi melarutan zat yang ditambahkan tadi ini disebut dengan kelarutan jenuh keadaan jenuh jadi ini sudah ini jenuh sudah tidak dapat lagi ditambahkan kapur lagi tidak dapat lagi tetap seperti ini keadaannya nah kalau kita biarkan lama-kelamaan akan sebagian lagi ini juga akan nanti larut larut disini membentuk endapan nah seperti ini kita lihat ada kelihatan disini endapannya endapan dari kapur sirih tadi ini disini kapur sirih nah kemudian jadi ada yang sedikit larut disini nanti lama-kelamaan juga ini nanti akan larut walaupun kelihatan jenuh nah ini masih ada kelarutan dalam air dari kapur sirih tadi nah yang saya bicara disini adalah kelarutan makanya dulu kita sudah pernah belajar dengan reaksi pengendapan waktu asam reaksi asam dan basah asam dan basah asam dan basah jadi teringat ya semua garam nitrat ini adalah larut dalam air garam klorida ini larut sempurna dalam air kecuali yang mengandung ion ag positif pb2 positif dan hg positif ion sulfat cso42 ion karbonat 2 min ion karbonat dan ion oksalat c2o4 2 min gan ini garam-garam sulfat ini garam-garam sulfat golongan 1 A larut sempurna dalam air sedangkan garam sulfat golongan 2 A memiliki kelarutan yang dibatasi dengan air jadi ini ada garam-garam yang kalau larut dalam air ada juga yang tidak disini jadi golongan kalau 1 A sempurna golongan 2 A seperti CAISO4 BIISO4 nanti kamu lihat lagi yang saya berikan foto-fakunya dulu golongan 1A, LENAK RB, CA CS positif 1 itu kesemua garam ini dari kation logam golongan 1A larut sempurna dalam air jadi kalau yang 2A ada juga yang bisa larut dalam air jadi ada garam yang mengendap kalau kita misalkan dilakukan dalam air ini tidak didapat kemudian yang mengendapnya tidak bisa larut kita kembali lagi ke tadi keadaan jenuh merupakan keadaan maksimum yang set elektro tersebut larut banyaknya set elektro yang terlarut pada keadaan jenuh disebut dengan nama kelarutan besarnya kelarutan suatu set dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis pelarut jadi kalau misalkan kita memasukkan 1 sendok gula kita masukkan ke dalam 1 gelas air kita masukkan kemudian kita larutkan airnya saya ganti dengan minyak misalkan yang ada dalam kehidupan sehari minyak sayur misalkan kita masukkan sama saja gelasnya sama volumenya sama yang satu diisi gelasnya diisi dua gelas diisi dengan satu air satu minyak sayur sama-sama diberi satu gelas satu gelas satu sendok gula kita masukkan satu sendok gula ke dalam satu gelas air satu sendok gula saya masukkan ke dalam satu gelas minyak maka lebih mudah larut yang mana itulah jenis pelarutnya beda maka jawaban kalian adalah mudah larut dalam air jenis pelarutnya beda satu larutnya sama dan bisa juga ini pengadukan pengadukan sama-sama dua gelas air satunya diberi satu sendok gula gelas yang kedua sama satu sendok gula yang satunya diaduk yang satunya tidak maka yang mudah mengalami kelarutan yang dimana ya betul yang diaduk air dan gula diaduk tapi yang tidak diaduk maka ada sedikit yang larut ada sedikit tidak semuanya larut ada sedikit sekarang suhu yang ketiga adalah suhu mungkin pada waktu semester yang pertama kemarin kita mengalami suhu suhu semakin tinggi suhunya semakin ya mudah larut dalam air jadi kalau satu ya mudah saja dalam kehidupan hari-hari misalkan satu sendok kita masukkan ke dalam air biasa satu sendok lagi kita buat dengan air panas sama-sama diaduk maka lebih mudah larut yang dalam air panas kelarutan bahasa Inggrisnya itu solubility adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut umumnya kelarutan disingkat tadi solubility S dinyatakan dalam mol per liter atau molaritas tetapi kelarutan dapat pula dinyatakan dalam gram per liter atau miligram per liter hasil kali kelarutan atau disingkat atau disingkat dengan KSP K kestimbangan S solubility P produk dikestimbangan itu kan dengan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan K nya adalah kita ingat adalah konsentrasi sebelah K konsentrasi yang sebelah kanan masing-masing dikalikan dibagi dengan konsentrasi yang sebelah kiri yang masing-masing ditangkatkan dengan koefisiennya kestimbangan adalah hasil kali ion-ion dalam merugam cendul pada suhu tertentu misalkan ada larutan AG2SO4 yang larut dalam air membentuk ion AG positif dan ion SO42- dalam bentuk reaksi keseimbangan reaksinya seperti ini misalkan AGSO4 terionisasi membentuk 2 AG positif dan SO4 2- kalau kelarutan tadi transport dengan S AG2SO4 S maka 2 AG ini adalah 2S SO4-nya S sesuai dengan koefisiennya AG positif ini 2S SO4-1 berarti harga KSP tadi K-nya K-nya berarti kan disini sama seperti waktu kita mempelajari kestimbangan konsentrasi AG positif dibangkatkan 2 kali konsentrasi SO4 2- per AGSO4 karena ekosipat ini padat sehingga tidak dimasukkan dibawa ke sini sebelah kiri baru kelarutan konsentrasi AG positif ini 2S konsentrasi SO4-2 adalah S kita masukkan disini 2S 2S nah dikuadratkan karena koefisiennya 2S jadi 2S dikuadratkan S tangkat 1 karena koefisien SO4 adalah 1 sehingga 2S kuadrat itu 4S kuadrat kali S hingga 4S tangkat 3 secara umum maka disini AMBN tanda panah M koefisiennya banyaknya A disini berarti M A muatannya adalah positif N plus N banyaknya B B muatannya adalah min M berarti harga KSB nya kita peroleh A positif N A positif N nah pangkat koefisiennya M kali konsentrasi B min M pangkat N ini ada berapa contoh disini AG 2 CO4 nah berarti diionisasikan menjadi A2 AG positif plus CR O4 2 min nah kelarutannya disini 2S CR O4 nya S jadi tadi HSB nya AG positif kali pangkat koefisiennya 2 CR O4 2 min pangkat 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 1 KSP nya AG positif 2S pangkat 2 pangkat 2 kali S hingga 4S pangkat 3 CU 2S hampir sama dengan 2 CU positif plus S min 2 nah berarti kalau sini S CU 2S 2 CU positif 2S dan S 2 min adalah S sehingga KSP adalah CU positif 1 pangkat 2 karena koefisien CU 2 kali S 2 min pangkat 1 semudian KSP adalah tadi 2S kuadrat kali S sama dengan 4S pangkat 3 PBI 2 PBI positif plus 2 min kalau sini PBI 2 S PBI positif S 2 min adalah 2S sehingga KSP adalah perkalian konsentrasi PP2 positif kali I min kuadrat KSP sama dengan PP2 positif S 2S 2 quadrat 2S dikuadratkan sama dengan 4S rangka 3 CA OH 2 kali CA 2 positif 2 OH min CA kralutannya S CA positif S 2 OH min 2S berarti KSP konsentrasi CA positif 2 kali konsentrasi OH min 2 min berarti KSP nya adalah CA nya S 2 OH berarti OH min kuadrat OH min nya saja 2S dikuadratkan sehingga kita kalikan menjadi 4S rangka 3 CD S CD 2 positif plus S 2 min kelarutannya S CD S positif 2 nya juga S S 2 min nya juga S maka KSP nya adalah S kali dada QC nya sehingga kita kalikan S S sama dengan S kuadrat berikutnya yaitu hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk mengetahui terjadinya pengendapan belum jenuh atau lewat jenuh dari pencampuran buah zat maka harus dibandingkan dengan hasil kali konsentrasi ion-ion yang dicampurkan kita sebut dengan nama QC dibandingkan dengan harga KSP nya jadi untuk mengetahui bagaimana larutan tadi mengalami pengendapan atau belum jenuh atau lewat jenuh nanti kita bandingkan hasil kali nya tersebut dengan QC dan dibandingkan dengan harga KSP yang sudah diketahui jika QC nya ini lebih besar dari KSP maka terjadi pengendapan kemudian kalau QC nya sama dengan KSP maka larutan tepat jenuh kalau QC nya lebih kecil daripada harga KSP maka larutan belum jenuh atau tidak mengalami pengendapan contoh soal bila larutan AGCL 10 pangkat min 5 maka tentukan hasil kali kelarutan AGCL kelarutan kita tahu tadi kelarutan adalah volubility atau S AGCL S tadi AGCL akan padat terionisasi membentuk AG positif plus CL min menjadi larutan yang sedikit sekali jadi yang lalu hanya sedikit kalau AGCL nya tadi yang terlalu ini hanya 10 pangkat min 5 maka ion-ion juga mengadu 10 pangkat min 5 CL juga 10 pangkat min 5 sekarang kita mencari harga hasil kali KSP KSP AGCL konsentrasi AG positif kali CL min AG positif di sini adalah 10 pangkat min 5 CL min adalah 10 pangkat min 5 tidak akan diperoleh di sini 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 10 berarti itu harga KSP AGCL adalah 10 pangkat min 10 contoh berikutnya yang kedua apakah terjadi pengendapan bila 10 mili larutan CSL 2 0,2 M dicampur dengan 10 mili larutan N AUH 0,2 M jika diketahui KSP CA 2 kali 8 10 pangkat min 6 kita menentukan mol CSL dulu jadi 10 mili di sini 10 mili kita jadikan liter berarti kalikan 10 pangkat min 3 konsentrasinya adalah 0,2 2 10 pangkat min 1 berarti 10 kali 2 20 10 pangkat min 1 10 pangkat min 4 berarti 20 kali 10 pangkat min 4 bisa juga ditulis 2 kali 10 pangkat min 3 mol kemudian kita ionisasikan CaCl2 akan bentuk Ca2 positif dan 2 Cl min CaCl2 nya tadi 2 10 pangkat min 3 mol berarti Ca nya nanti akan sama diperoleh 2 10 pangkat min 3 2 Cl min nya berarti kalikan 2 4 10 4 kali 10 pangkat min 3 tapi disini yang saya tulis Ca nya tidak saya tulis sekarang nanti tidak hubungan untuk menentukan pengendapan atau tidak nanti bisa biar kita konsentrasinya penuh sehingga Ca ini tidak saya isi karena hubungannya dengan Ca pada Ca 2 kali disini jadi tidak dengan Cl sekarang kita mencari mol dari Nauh 10 mili Nauh 0,02 M berapa molnya 10 mili kita jadikan liter 10 pangkat min 3 liter kemudian 0,02 M kita jadikan 2 10 pangkat min 2 M kemudian berarti 10 kali 2 tadi 20 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 2 10 pangkat min 5 berarti 20 kali 10 pangkat min 5 atau 2 kali 10 pangkat min 4 kita ionisasikan Na OH membentuk Na positif dan OH min isinya adalah 10 pangkat min 4 berarti sininya sama karena kucin 1 2 10 pangkat min 4 OH minnya 2 sama 2 10 pangkat min 4 saya tulis ini NH tidak ada karena nanti untuk mencari sini biar kita konsentrasi penuh OH min saja yang setelah disini sudah mol kita cari konsentrasi masing-masing konsentrasi Ca Ca disini 2 10 pangkat min 3 konsentrasi Na kita tahu konsentrasi dalam molaritas mol per liter kita cari konsentrasi Ca Ca nya disini jadi 2 10 pangkat min 3 per 20 10 pangkat min 3 dari mana ini 20 10 pangkat min 3 ini adalah volume total volume totalnya tadi Ca Cl adalah 10 mili dan Na H nya adalah 10 mili 20 mili jadi ganditer kali 10 pangkat min 3 10 pangkat 3 nya dicoret jadi 2 per 20 per 10 sama dengan 10 pangkat min 1 M sekarang mencari konsentrasi OH min pada Na H nah disini mol nya adalah 2 10 pangkat min 4 per volume total 20 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat min 4 10 pangkat min 1 2 per 10 per 10 10 pangkat 1 kali 10 1 10 pangkat min 2 di konsentrasi OH Ca positif 2 10 pangkat min 1 konsentrasi OH min 10 pangkat min 2 kita masukkan ke persamaan reaksi ini ya berarti Ca disini adalah 10 pangkat min 1 yang ini kita masukkan disini 10 pangkat min 1 OH min 1 x 10 pangkat min 2 kita masukkan disini disini tanpa kita kalikan konsentrasi karena memang adanya segitu tidak usah kenal apa adanya kita masukkan disini baru cari K C nya C sama dengan konsentrasi Ca 2 positif kali konsentrasi OH min kuadrat Ca 10 pangkat min 1 OH 10 pangkat min 2 dikuadratkan sehingga seperti ini maka 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 5 1 kali 10 pangkat min 5 sekarang kita bandingkan harga KC dengan KSP ca 2 kali apakah terjadi pengendapan KC 10 pangkat min 5 kita dibandingkan tadi KC dengan KSP KC 10 pangkat min 5 KSP 8 10 pangkat min 6 lebih besar atau lebih kecil KC atau KSP KC dan KSP lebih kecil atau lebih besar tentunya karena disini 10 pangkat min 5 ini 10 pangkat min 6 berarti lebih besar harga KC nah seperti ini kita tahu tadi kalau KC lebih besar saya kebelakang ya kita nanti disini lama ini seharusnya tadi pakai tadi KC lebih besar daripada harga KSP maka terjadi pengendapan sehingga tadi reaksi tadi terjadi pengendapan dimana harga KC dari CAUH 2 kali akan lebih besar daripada harga KSP maka pada reaksi ini adalah terjadi pengendapan berikutnya yaitu kelarutan dalam air jadi kelarutan tadi seolah berarti S misalkan ada larutan AXBY S XA positif Y berarti kalikan A ini kalikan koefisiennya X berarti S X kali S ini koefisiennya Y berarti Y S maka kelarutannya dapat dijari dengan menggunakan rumus akar ini ya yang kedua akar akar X plus Y koefisiennya X plus Y akar KSP nanti akar KSP berapa per X pangkat X X pangkat X berarti koefisiennya dibangkatkan X Y koefisiennya dibangkatkan Y contoh disini kalau elektroid binar hanya terdiri dari dua ion saja A positif dan B ini namanya binar binar maka harga KSP adalah berarti kan tadi X plus Y koefisiennya ini satu satu berarti dua ini akar dua berarti tidak usah plus dua karena akar kita menunjukkan akar dua per KSP per akarnya KSP per X pangkat X ini berarti koefisiennya A kan satu pangkat satu satu Y pangkat Y koefisien B satu pangkat satu satu berarti per satu kali satu satu jadi cukup ini tadi dua cukup disimbolkan dengan akar ini per satu berarti kali satu per satu sehingga harga kelarutannya berarti di sini adalah akar KSP cukup AB saja sekarang bagaimana kalau elektro-iturner berarti tadi dari tiga ion AB kuat AB dua berarti A positif dua nah disini positif dua nah koefisiennya satu dua karena B jumlahnya dua dua B min karena B disini kan positif B nya min satu kalau kelarutannya disini S disini berarti S ini dua B kita masukkan kelarutannya S sama dengan X plus Y X plus Y koefisiennya ini satu ini dua berarti akar X plus dua tiga jadi akar tiga KSP per X kuadrat X pangkat X ini X satu pangkat satu Y pangkat Y dua pangkat dua empat berarti per empat tadi jenis akar tiga KSP per empat akan diperoleh seperti ini kelarutannya tadi S ya seperti ini per empat sekarang sekarang coba kamu cari kalau bagaimana kelarutan S dalam senyawa A2 B3 coba kamu cari berapa coba nanti cari sendiri S berapa kelarutannya disininya 2 X koefisiennya 3 3 3 A positif 3 plus berarti 3 B min 2 maka disini X berapa 2 Y berapa 3 maka disini akan akar 5 akar 5 KSP A2 B3 per beratul berarti berapa 2 disini 3 berarti 2 2 4 3 3 3 3 3 3 9 9 9 kali 4 36 jadi kembali lagi disini berarti akar 5 KSP A2 B3 per 36 nanti benar atau tidak diulangi lagi di berarti lagi betul-betul salah tadi oh 3 bangka 3 27 ya tidak salah berarti 4 kali 27 27 berarti berapa kalau 25 kali 4 100 2 kali 100 berapa 27 kali 27 4 saya hitung dulu ya 27 kali 4 27 kali 4 108 ya 2 kali 4 berarti per 108 berarti yang lagi berarti akar 5 KSP A2B3 per 2 kuadrat 4 kali 3 bangka 3 27 ya 27 kali 4 kamu sendiri sekarang contoh soal satu bila KSP AGCL 10 bangka 10 maka tentukan kelarutan AGCL dalam air dalam air seperti ini ya jadi kelarutannya disini S AG S CL S berarti kelarutannya S menjadi akar KSP AGCL berarti menjadi akar 10 bangka 10 adalah 10 bangka 5 AGCL kita masukkan disini kan tadi disini S 10 bangka 10 10 ini kan 2 saja jadi kita pakai seperti ini termasuk L binar jadi binar kan ini 12 bila jadi kita pakai rumus seperti ini contoh yang kedua bila KSP CACO3 9 kali 10 min 8 maka berapa garam berapa gram kelarutan CACO3 dalam 250 mili jika diketahui MRCACO3 adalah 100 kita ionisasikan dulu CACO3 menjadi CACO2 positif plus CO kurang kurang sini ya CO3 2 min ini ada tiga nya 2 min kurang mungkin terhapus atau bagaimana sudah ada berarti kerautan sini S maka sini S sini S maka ini juga termasuk binar yang kita menggunakan akar KSP CACO3 kita masukkan akar KSP CACO3 adalah 9 10 min 4 9 10 min 8 berarti akar 9 3 10 min 8 10 min 4 berarti S nya adalah 3 10 min 4 mol per liter jadi 3 10 min 4 mol dalam 1 liter karena disini permintaan permintaannya dalam 250 berapa disini 3 10 4 mol kali 250 berarti 3 kali 0 25 adalah 0 75 10 4 mol yang disini adalah berapa gram gram berarti mol kali MR 100 7 5 10 4 5 x 100 berarti 10 min 5 100 itu kan 10 min 10 min 10 min 5 x 10 min 3 maka S nya adalah 7 5 10 min 3 gram jadi kelarutannya sedikit sekali 7 5 10 min 3 gram jadikan miligram berarti x 10 3 maka menjadi 7 5 miligram pengaruh ion sejenis atau ion senama pengaruh ion sejenis akan menurunkan kelarutan dalam air contoh sokal bila diketahui KSP CAF2 4 10 pangkat min 10 maka tentukan kelarutan CAF2 dalam larutan CACL2 0,01 CAF2 terisasi menjadi CA positif 2 plus 2 F min kemudian keluarga jadi S berarti CA2 positif S 2 F min adalah 2 S ya kemudian maka ini keluarga berapa S S sama dengan berarti kemudian ini yang sejenis pada CACL2 CACL2 terisasi membentuk CA positif 2 plus 2 CL min disini ada ion sejenisnya CA positif 2 ini ionnya jenis CA kalau disini S sini S maka 2S tapi disini CACL2 sudah diketahui 0,01 jadi kalau CACL2 0,01 berarti CA positif 2 adalah 0,01 2 CL adalah 0,02 disini ada ion yang sejenis yaitu pada ion tadi CA jadi kalau kita dalam air cukup seperti ini saja dalam air ada ion jenis dari CACL2 akan mempengaruhi kelarutannya kita cari dulu KSP-nya dari yang ini ini berarti kan di jenis CA-nya S kali 2S kuadrat sebenarnya CA-nya ini ada yang berat dari S dan ada 0,01 makanya CA-nya ini harus adalah S plus 0,01 dan S nya 2S kuadrat ini tidak pengaruhi ini tidak pengaruhi L-min karena yang jenis kalau ini yang jenis tetap nah karena S ini kelarutan kecil kalau di dalam air kan berarti akar 3 4 10 10 per 4 karena itu kecil sekali karena makanya S-nya ini di-AB kan S-nya di-AB kan nah yang di-AB kan tinggal hanya 0,01 nya yang dipakai yang ini S-nya ini terlalu kecil sehingga 0,01 M yang digunakan jadi seperti ini 4 10 pangkat min 10 sama dengan bukan sama dengan ya ini min 10 10 pangkat min 2 karena S-nya di-AB kecil sekali 4S kuadrat maka 4-nya dicoret tinggal S kuadrat S kuadrat berarti berapa kan pas 10 pangkat min 8 dianggarkan 10 pangkat min 4 nah itu antara lain kelarutan CF2 dalam larutan CF2 adalah 10 pangkat min 4 kembali lagi disini tadi ada tugasnya ini dulu tugasnya adalah mencatat TPT di buku catatan nah untuk mencatat ini nanti supaya kamu bukunya ini diberi i yang di tengah diberi namat kemarin saya mengalami kesulitan satu persatu kamu pakai email email dan namanya tidak ada sehingga nanti coba diberi nama untuk diberi namanya nanti di bawah ad diberi nama namanya siapa sehingga saya tidak mengalami kesulitan nanti siapa yang sudah mengalami atau tidak disini diberi nama nomor kelas nomor absen dan tanda tangan nama nomor kelas kemudian nomor absen tanda tangan masing-masing lembar diberi seperti ini kamu kerjakan di sebelah sini mungkin di atas juga boleh ada masing-masing lembar ini ada identitas kalian atau disini jadi biar saya satu persatu kamu pakai emailnya tidak tidak pakai nama asli maka pakai nama inisial sehingga saya disitu terjadi kesulitan selamat bekerja dan selamat belajar tugas dikumpulkan dan dikirim 8 April 2020 terima kasih sebelumnya ada tugas lagi itu buka tugas saya nanti mengirim dua satu ini berupa PPT dan satu berupa materi cukup yang ditulis yang PPT saja yang materi hanya untuk tambahan pengetahuan saja dan tambahan ilmu ini bisa kamu kalian cari di youtube-youtube yang lain yang hubungannya dengan kelarutan dan hasil kelarutan saya tunggu 8 April 2020 terima kasih semoga kalian dalam keadaan masih sehat jauhkan dari kita semua bangsa Indonesia jauhkan dari COVID-18 dan kita selalu sehat dari penyakit apapun kalau lebih baik di rumah kalau pergi usahakan menggunakan masker salam sehat selalu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh